Terima kasih telah menonton! Atau kami harus menunggu sampai tahun depan? Aku beri, Motto. Tunggu dulu sebentar ya. Buah kesabaran itu sangat manis, Motto. Tenang saja. Buah memang manis, tapi jangan beri perutku sama saya yang manis ya, yang asin. Hei, siapa yang membungkus batu dalam kertas dan melemparnya padaku? Bukan batu yang dibungkus dengan kertas, tapi kertas yang dibungkus dengan batu telah dilempar. Lihat, ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Oh, penduduk Furfuri Nagar, bawalah semua uang, emas, perak, mutiara, dan berlian kalian, dan simpan di gua hitam di luar Furfuri Nagar. Karena kalau tidak, aku memiliki petasan tersembunyi yang menyamar di mana-mana di Furfuri Nagar. Dan petasan itu akan meledak hanya dengan disentuh, dan itu akan menghancurkan kalian semuanya. Lelucon macam apa ini, Patlu? Ini bukan lelucon, Motto. Tapi ini adalah peringatan yang bisa saja ini benar. Bagaimana itu bisa benar, Patlu? Bagaimana bisa sesuatu berubah menjadi petasan saat disentuh? Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Percayalah padaku. Tidak ada yang tidak mungkin, Motto. Sekarang apapun bisa terjadi di dunia ini, apapun juga. Baiklah, aku akan menyentuh oven tanah liat ini. Mari kita lihat bagaimana petasan keluar dari sini, ya. Lihat saja. Angkat aku! Angkat aku! Angkat aku! Ya ampun, masalah apa ini? Di belakangku, Kangka. Bagaimana aku bisa mengangkatmu? Ayo! Jangan di belakangku. Kita tidak memiliki hubungan apapun. Menjauh! Angkat aku! Angkat aku! Hei! Apa-apaan kau ini? Angkat aku! Patlu, tolong! Angkat aku! Kekak Boxer! Jangan sentuh itu! Jangan sentuh itu! Oh ya? Kau tidak ahli dalam apapun. Di tempat pertama, kau tidak melakukan sesuatu sendiri dan hanya berkeliaran seperti layang-layang yang rusak. Dan di atas itu kau menghentikanku dari berlatih juga. Aku akan berlatih. Angkat aku! Angkat aku! Angkat aku! Angkat aku! Oh iya, siapa yang harus kuangkat? Masalah apa ini? Cepat larilah, Kak Boxer. Petasan itu akan datang padamu dan meledak. Oh iya, kau terus mengatakan untuk tidak menyentuhnya. Tidak menyentuhnya. Tapi kau tidak secara jelas mengatakan untuk tidak menyentuh siapa. Dan kenapa tidak menyentuh? Kau selalu bicara setengah. Sekarang pergi dan lain kali kau datang dengan berita yang lengkap. Astaga, Potumatlu. Kapanpun kalian berdua datang. Kalian berdua datang seperti gunung dan menghancurkan segala sesuatu seperti gunung berapi. Aku tidak akan membiarkan kalian. Aku akan membejarakan kalian karena kejahatan menghancurkan harta milik pemerintah. Dengarlah, Bacingu. Petasan yang menyamar tersebar di seluruh kota. Mereka menjerit. Angkat aku! Angkat aku! Dan kemudian mereka meledak! Astaga! Apa yang kau katakan, Potumatlu? Bacingu, kami melihat ini dengan mata kepala sendiri. Jika ada orang yang menyentuh, maka dia bisa berubah menjadi petasan. Misalnya adalah penjual teh. Aku mengerti, aku mengerti. Kalian berdua telah mimpi buruk bersama. Dan apapun yang kalian berdua katakan, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dengar ya, aku akan menyentuh tempat sampah ini di depan kalian berdua. Sekarang biar aku lihat bagaimana petasan keluar dari tempat sampah ini. Pak, dia sudah keluar itu. Lihat! Angkat aku! Jemput aku! Jemput aku! Astaga! Apa yang terjadi dalam kesenangan? Jemput aku! Jemput aku! Jemput aku! Angkat aku! Hei, berhenti! Berhenti atas nama hukum! Aku bersumpah atas nama hukum! Angkat aku! Angkat aku! Angkat aku! Bersumpah pada Ibu Pertiwi! Cintaku untuk India! Kekak! Tolong kami carikan jalan keluarnya! Astaga! Motupat lu! Masalah selalu mengejar kalian berdua. Kalian berdua adalah nama lain dari masalah, ya? Kasih taram, apakah kau tidak pernah menghadapi masalah? Bahkan jika aku begitu, aku memiliki 20 tahun pengalaman untuk menghadapi masalah itu. Aku akan memberitahumu juga, duduklah dengan tenang, minumlah air dingin, tarik nafas yang dalam dan kau akan menemukan solusi untuk masalahmu. Aku akan dapatkan air dingin untukmu. Sebentar ya. Angkat aku! 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 Ang Bukan. Haruskah aku menyentuh sesuatu dan membuat tubuhku habis? Hei, Mbotu, temanku, saudaraku. Aku bersumpah pada pasienku bahwa ini masalah serius. Tenang saja, aku ada solusinya. Apa itu, dokter Jatka? Ayo, beritahu kami dengan jelas. Oh, Pak Cinggu, ini semua adalah perbuatan dari John. Dia telah menyebar petasan di mana-mana dan dia bersembunyi di suatu tempat yang jauh dan mengaktifkan petasan itu. Dan sekarang aku akan pergi ke laboratoriumku untuk menonaktifkan semua petasan yang ada. Kalau tidak, laboratoriumku akan meledak karena petasan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Mbotu, saudaraku. Aku akan tunjukkan keahlianku dan aku akan menonaktifkan semua petasan yang ada di sini. Aku punya kunci mobil, tapi ini bukan kunci biasa. Ini adalah remote mobilku. Dan aku akan ganti semua setelan petasan itu dengan bantuan remote ini. Percayakan saja padaku. Hanya dalam waktu dua menit, aku bisa menyelesaikan semua masalah ini. Tenang saja, kalian semua. Lalu, kenapa kau tidak melakukan ini sebelumnya? Oh, oh, tenang dulu, kalian. Tenang dulu, tolong. Jangan pukul aku, ya, teman, ya. Gagasan ini baru saja muncul dalam pikiranku. Dokter Jatka, sekarang saatnya kau mengubah settingnya, maka ubahlah sedemikian rupa sehingga ketika petasan datang dengan orang yang memiliki remote asli, maka akan secara otomatis aktif dan meledak. Ayo cepat lakukan, Dokter Jatka. Nah, sekarang sebaiknya kalian bersiap-siap untuk menyaksikan acara ini. Nomor satu, nomor dua, apa kalian melihat kesunyian di furburin agar ini? Sekarang bahkan seekor burung pun tidak akan menggerakkan sayapnya tanpa seizinku. Nah, sekarang John adalah John. John adalah John. Angkat aku, angkat aku, angkat aku. Apa? Itu mesin tanpa sayap. Aku harus mengangkatmu sekarang. Kalian seperti anak kecil saja. Memalukan. Memalukan sekali. Membuat aku pusing. Bos, bos, suara itu bukan suara kami, bos. Suara itu terdengar dari belakang. Lalu siapa di belakang kita tadi yang berteriak untuk minta diangkat? Angkat aku, angkat aku, angkat aku. Bos, bos, itu petasan yang bos tanam. Sekarang sebaiknya kita lari. Angkat aku, angkat aku. Lari. Angkat aku, 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 angkat aku. Kenapa jadi seperti ini? Kucingku mengeong kepadaku. Kenapa mereka mengejar kita? Siapa yang harus ku angkat sekarang? Seseorang telah mengubah pengaturannya. Ini menyebalkan. Ini tidak bisa ku terima. Gawat, gawat. Bos, bos, sepertinya itu. Lari. Angkat aku. Aduh, aduh. Angkat aku. Tidak. Angkat aku. Aduh. Angkat aku. Berapa lama aku harus berlari? Sampai kemana? Aku harus lari sekarang. Tidak, kakiku kan kecil. Apa yang harus aku lakukan? Angkat aku. Apa yang akan kau lakukan, John? Ayolah angkat semuanya. Lihatlah betapa khawatirnya mereka. ayolah angkat aku. Ah? Ayolah batu kabut! proszę kuit. COMPAGU TV Mautu, pakai helmnya. Apa yang kau lakukan? Jika kau tidak memakai helm saat mengendari skuter, maka kau bisa terluka nanti. Pakailah! Tenang saja, tidak ada yang akan terluka. Kepalaku ini lebih kuat dari helm, Patu. Mautu, kita harus menjaga keselamatan kita. Kau harus tahu. Mautu! Kau harus menjaga keselamatan kita. Mautu, ambil buku keselamatan ini dan baca semua peraturan mengemudi. Lalu kendari skuter atau mobil dengan baik. Kau mengerti, kan? Mengerti, Patlu. Mengerti. Maafkan aku. Maafkan. Sebelum aku menyelesaikan bacaan buku ini, aku akan berjalan kaki. Tenang saja. Oh, ini apa yang tertulis? Lihat kiri dan kanan saat nyeberang jalan. Oh, begitu. Hei, bagaimana kalian? Tidak tahu aturan keselamatan jalan dan terus melakukan kecelakaan. Kalian ini bagaimana? Baca lagu B ini supaya kalian bisa mengerti. Baiklah, dia mengajari kita peraturan keselamatan setelah melakukan kesalahannya sendiri. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ya ampun, apa aku mengatakan yang salah kepada mereka, ya? Hei semua, jangan berani menyentuh temanku, ya? Hei, sepertinya dia temannya. Ayo, kita pukuli dia untuk membayar kerugian kita. Kapanpun kau berjalan kaki, tetaplah ada di sebelah kiri. Jangan di tengah-tengah. Aduh, aku senang baca di klakson terus. Kalau begitu, aku akan memakai ini supaya tidak ada yang menggangguku. Aku kan akan menyelesaikan bacaan buku ini. Bila ada lampu merah di jalan, kita harus berhenti dan maju saat lampu itu hijau. Oh, begitu. Batu, berhenti. Lampunya merah. Oh, begitu. Jadi saat lampu hijau, kita baru menyeberang jalan. Astaga, apa yang terjadi ini? Apa lampunya sudah hijau, ya? Aduh, kalian ini pasti menyeberang jalan saat lampu tidak hijau, ya? Jadi ingat, jangan menyeberang jalan saat lampu merah. Karena itulah yang akan membuat kekacauan. Mengerti semuanya? Baca buku ini supaya tahu peraturan keselamatan jalan. Batu, temanku. Berhenti. Dengarkan aku. Dengarkan. Apakah dia temanku? Ya, dia adalah sahabatku. Katakan padaku apa yang terjadi. Tidak banyak. Kami akan memberinya sesuatu. Kau bisa memberikannya padaku. Aku akan memberikannya di rumah. Baik. Beri dia 500 pukulan dan 1000 tamparan. Ada aturan lain untuk berjalan di jalan. Apa yang dilakukan, Motu? Astaga, lihat ke sana. Motu sedang masuk ke dalam gedung. Soal jalan yang akan kalian tempu bisa lihat pada halaman berikutnya. Ayo kita tangkap. Bila jalan itu turun atau naik, maka kau harus ingat hal-hal ini. Motu, berhenti. Kau bisa menyeberang jalan dengan mudah dan kau bisa mencapai tujuanmu tanpa menimbulkan masalah bagi siapapun. Dan akhirnya kau akan selamat di jalan. Yang penting yang harus diperhatikan bahwa kau harus sampai tujuan dengan selamat. Pak Atlet telah memberiku buku yang sangat bagus. Aku akan beritahu dia. Nah, bab berikutnya adalah bagaimana cara untuk menyeberang di alam bebas. Di mana kau tidak akan melihat apa yang ada di depanmu atau apapun yang akan kau injak. Karena itu akan membahayakanmu. Entah dia terlalu berani atau orang-orang kita telah berhenti takut pada kita. Terima kasih telah menonton! Astaga, bagaimana kapal ini tiba-tiba mulai bergerak secara otomatis? Kasih taram, itu bukan berahu, tapi buaya. Oh ya Tuhan, aku tidak punya pengalaman duduk di atas punggung buaya. Spatlu, selamatkan aku. Spatlu, selamatkan aku. Tunggu, namaku Cinggu. Tidak mungkin ada yang bisa lepas dari tangkapan Cinggu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang bisa lepas dari tangkapan Cinggu. Tidak mungkin ada yang bisa lepas dari tangkapan Cinggu. ke rumahku. Rumah, 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 rumah. Tidak, pacengu. Tolong tunggu. Kita harus menangkap Motu bagaimanapun caranya dan mengambil buku itu kembali darinya. Dia sangat menyukai buku itu dan bahkan tidak dapat mendengar apapun karena dia memakai headphone di kepalanya. Begitu. Padlu, temanku, saudaraku. Kita akan mencoba untuk terakhir kalinya menangkap Motu dan setelah itu biarkan dia melakukan apa saja. Dr. Jatka, lihat ke sana. Motu sedang perkeliaran di tempat terbuka. Kita bisa menangkapnya dengan mudah. Berikutnya adalah, janganlah kau pergi sendirian ke tempat di mana dinamit akan diledakkan. Motu! Motu! Karena itu sangat berbahaya bagi keselamatan manusia atau binatang. Berhenti! Kacau penyikir! Batu jatuh dari atas! Eh, siapa di situ? Siapa yang terkubur di dalam pembantuan ini? Ya ampun! Apa yang kalian lakukan di sini? Sedang apa kalian? Ini berbahaya! Kenapa kalian datang ke tempat yang sangat berbahaya ini? Ini kan lokasi peledakan. Jadi seharusnya kalian semua membaca buku keselamatan ini supaya aman. Kenapa tidak? Kami pasti akan membaca buku itu. Kenapa kalian begitu marah padaku? Kenapa? Biarku beritahu ya. Jika kami ingin tetap aman, kami perlu mengambil buku ini dari tanganmu terlebih dulu. Ayo cepat berikan! Tidak hanya buku saja, kita juga harus memukulinya. Ya, ya. Ayo pukulinya! Tari! Aduh! Aduh! Apa-apaan ini? Kenapa kalian memukuliku? Aduh! Tinggalkan dia! Tinggalkan dia! Tolonglah jelaskan, kenapa kalian memukuliku? Padahal aku hanya membaca buku keselamatan. Terima kasih telah menonton!